Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah, bagus sekali pertanyaannya Silahkan Walaupun ini perabot rumah tangga Tapi dikasih ke istrinya Ada istrinya pak? Ada, Alhamdulillah Ya, Jankit bilang Saya ini laki-laki masak dikasih piring Apa itu isinya kah? Piring, Masya Allah Baik Pertanyaan bapak tadi Apakah kalau ada orang Yang melakukan dosa di dunia ini Tidak sempat dia bertobat darinya terus meninggal Apakah ada kesempatan baginya Untuk diampunkan dosanya? Ya Perhatikan bapak ibu sekalian Ya Dosa apapun Yang kita lakukan Selama kita bertobat dalam kehidupan dunia Sebesar apapun dosa itu Walaupun dia dosa syirik Atau dosa kekafiran sekalipun Kalau kita bertobat di dunia ini Pasti Allah kabulkan Yakin? Yakin Selama kita sempat bertobat Yang masalah Kalau kita tidak sempat bertobat Kemudian meninggal Kira-kira ada peluang untuk diampunkan oleh Allah Jawabannya Tergantung dosa apa dulu? Tergantung Dosa apa dulu? Karena ada dosa Yang tidak akan diampunkan oleh Allah Kecuali dengan bertobat Apa itu? Dosa syirik namanya Apa itu syirik? Syirik itu adalah Menduakan Allah Dalam ibadah Ibu-ibu tidak mau diduakan? Ada yang mau diduakan? Tidak ada kan? Ya Allah lebih-lebih tidak mau diduakan dalam ibadah Ya Kalau kita tidak mau diduakan Sama suami kita Jangan pernah menduakan Allah Dalam ibadah Faham? Iya Allah tidak butuh kepada penduaan Itu adalah dosa syirik Iya Dosa kekafiran Kepada Allah Inilah dosa Dua dosa Yang ketika seorang itu meninggal Tidak sempat bertobat darinya Tidak akan diampunkan oleh Allah Tidak akan diampunkan oleh Allah Wajib masuk neraka Kekal di dalamnya Tidak akan keluar Semoga Allah melindungi kita daripadanya Makanya hati-hati dari dosa Dua dosa ini Dosa syirik Dan dosa kekafir Kekafiran Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran Inna Allah la yagfiru ayyashraqa bih Wa yagfiru Kekafiran Kekafiran Duhnya 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 Jadi ada dosa yang tidak akan diampunkan oleh Allah Tapi ada dosa yang kemungkinan Bisa diampuni oleh Allah Kalau Allah mahu Itulah dosa dibawa dari derajat Dosa kesyirikan dan kekafiran Wallahu ta'ala A'lam